Jadi untuk mengatasi engkolan macet seperti ini ya di motor Matic Honda Nah ini macet ya Kita balikin susah banget seperti ini Ini penyebabnya di dalamnya kering ya Cukup kita gunakan kunci T untuk Matic Honda ya Selanjutnya kita kendorin semua baut di bagian CVT-nya Ini menggunakan kunci T8 ya Kita lepas semua bautnya Selanjutnya untuk pariokarbu ya Di sini ada karet hawanya Jadi ini kita buka menggunakan obeng plus ya Untuk yang lain tidak ada Selanjutnya kita buka seluruh bautnya Dan kita buka ya bak CVT-nya Oke kita cek ya Jadi penyebab engkolan macet tadi di bagian giginya ini macet Kita tekan engkolannya lalu giginya sudah keluar seperti ini ya Tinggal kita ambil kita putar-putar kalau susah Awas hati-hati ada ringnya ya Jangan sampai hilang Nah penyebab macet tadi di asnya ini kering Sama di bagian tengah ini ya Ini yang menyebabkan engkolan macet tadi Jadi ini solusinya kita bersihkan dulu Saya menggunakan bensin ya Sampai bersih Nah setelah bersih ya selanjutnya Untuk di bagian asnya ini ya Ini kita kasih gris Atau kalau tidak ada gris menggunakan oli ya Atau gemuk sama saja Nah ini ada dua tempat Di bagian as ini kan ada cuakannya Nah cuakan ini harus kita penuhin ya Ini sebagai cadangan nanti saat dipasang Agar awet tidak mudah macet lagi Tidak perlu banyak-banyak secukupnya saja Agar tidak nyiberat kemana-mana ya Setelah asnya sudah di bagian tengahnya ini Ini kan ada per ya penjepit gigi tersebut Kita kasih gris juga sedikit saja Lalu kita putar ya biar rata grisnya Ini juga bisa menggunakan oli ya Oli mesin bekas Atau oli apa saja bisa Nah sampai lancar seperti itu Selanjutnya ada ringnya Kita tempelin dulu disini Lalu kita pasang kembali ya Sebelum pemasangan Untuk di bagian dalam Juga saya kasih gris ya Atau gemuk sedikit Nah lalu kita pasang ya Untuk kawatnya ini ada dudukannya disini Jangan salah ya Nah ada dudukannya seperti itu Cara pasangnya kita tekan dulu Ingkolannya ke bawah Sampai mepet Nah kita tekan seperti ini ya Ingkolannya Nah kita tahan Selanjutnya Kita masukin giginya ya Hati-hati ada ringnya Dipaskan kawat di dudukannya tadi Nah dipaskan seperti ini Lalu digoyang-goyang juga ya Nah ini kawatnya kita pasang di dudukannya Lalu kita goyang-goyang Biar giginya mau masuk Nah setelah masuk kita lepas Ingkolannya Nanti gigi akan masuk Otomatis Nah seperti ini ya Baik selanjutnya Coba kita tes Ingkolannya Nah ini udah enteng sekarang Selanjutnya tinggal kita pasang lagi ya Cepat ya enggak Sampai 10 menit selesai Untuk mengatasi Ingkolan macet Di motor Matic ini ya Ini motor Vario Carbo Kita pasang baut-bautnya Untuk yang di bagian bawah Ada platnya ya Untuk Vario Carbo Lalu kita pasang ke semua bautnya Untuk Vario Carbo Cukup menggunakan dua kunci ya Kunci T8 Sama obeng plus doang Untuk motor Vario Carbo Untuk motor Vario atau bit Atau scoopy Itu cukup menggunakan kunci T aja bisa Oke kita kencengin ke seluruh bagian bak CVT nya Setelah selesai Langsung kita tes ya Nah langsung enteng selahnya Tidak macet lagi ya Oke ya teman-teman Mungkin sampai disini videonya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton